Inspirasi ProSanto Kanal Informasi dan Inspirasi Baik Assalamualaikum Wr. Wb dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Toli Toli dimanapun Anda berada Kembali Anda dalam program Dialog Lintas Pagi RR Toli-Toli dan juga Parigi Motong untuk edisi Selasa 19 Maret 2024 di hari ini kita coba membahas satu topik yang ini pelanggaran lalu lintas yang marak picu laka lantas ya di studio kami sudah bergabung langsung Kasat Lantas Polres Toli-Toli Bapak AKP Suprojo saya Sapa, selamat pagi Assalamualaikum Wr. Wb Pak Kasat Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih kami telah diundang oleh kru RRI Selamat pagi juga para pendengar RRI yang setia selalu jadi kami terima kasih mengucapkan selamat pagi dan Assalamualaikum Wr. Wb Kami juga menantikan dari tim ataupun dari Dirlantas Polda Sulteng untuk bergabung bersama kita via Zoom di pagi hari ini karena maraknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Polda Sulawesi Tengah ini menjadi pemicu kemudian juga menjadi prioritas saat ini dari jajaran kepolisian kita di Polda Sulawesi Tengah khususnya di Polres Tolitoli Polres Buol dan juga Polres Parigi Motong ya sambil menunggu ataupun menantikan bergabung dengan narasumber lainnya saya langsung ke Pak KP Suprojo Kasat Lantas Polres Tolitoli Pak Kasat kemarin kita sebelum Ramadan sudah melaksanakan operasi keselamatan Tinombala 2024 kami juga dapat informasi bahwa tingkat pelanggaran ataupun tidak disiplinnya masyarakat dalam perlalu lintas ini masih cukup tinggi terbukti ada ratusan teguran kemudian juga ada belasan tilang yang diberikan kepada pelanggar nah ini seperti apa sebenarnya kondisi kita pada saat pelaksanaan operasi kemarin silakan baik terima kasih pada saat kita melaksanakan operasi memang ada kiat-kiat atau prosedur yang sudah kita lakukan tentunya pada pelaksanaan operasi keselamatan ini operasi menjelang atau pada saat puasa menjelang lebaran tentunya kita akan membuat atau mengharapkan kepada masyarakat pada saat melakukan ibadah puasa dan menjelang lebaran tentunya arus selalu lintas akan berjalan lancar dan kondusif begitu juga masyarakat toli-toli pada khususnya pada umumnya selalu senang dan seluruh Indonesia bahwa operasi ini berlaku seluruh Indonesia jadi secara nasional secara serentak tentu ada beberapa yang kami lakukan yang kami lakukan dalam melaksanakan operasi itu tentu kita melaksanakan patroli kemudian himpuan-himpuan kepada masyarakat melakukan koordinasi dengan instansi terkait kemudian para tokoh agama masyarakat dan tokoh pemuda yang tentu yang paling mendasar tentu kita akan melakukan penindakan dan pada saat operasi keselamatan ini ada yang perlu kita atensi dan pimpinan juga harapkan bahwa para pengendar Roda Dua ini yang menggunakan kenapot yang tidak sesuai dengan setek-tek baik Roda Empat maupun Roda Dua masyarakat bilang kenapot bukar itu menjadi atensi tentu kami juga sudah melakukan himbuan bahkan brosur selebaran yang kita tembak-tembak di tempat keramean itulah mudah-mudahan yang menjadi harapan kami menjadi baik dan tertibnya masyarakat pengendara di wilayah Tolitoli baik Pak Kasat Lantas Polres Tolitoli kita tahan dulu kisahnya ke Pak Kompol Sulardi selaku Kasubdit Gakum atau penegakan hukum di Lantas Polda Sulteng yang saat ini sudah bergabung Piazum bersama kita Pak Kompol Sulardi Assalamualaikum selamat pagi ya mungkin micnya Pak izin ya baik bisa mendengarkan audio saya Pak izin oke 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 siap siap baik Pak Kompol Pak Kompol terkait dengan bagaimana hasil pelaksanaan operasi keselamatan khususnya operasi keselamatan Tinombala 2024 yang baru saja selesai 17 Maret kemarin apa-apa saja yang mungkin bisa ataupun saat ini menjadi evaluasi kita dari jajaran Polda Sulawesi Tengah khususnya Dirlantas terkait dengan masih maraknya pengendara kita yang tidak disiplin dalam hal berlalu lintas baik dari spek kendaraan kemudian juga tidak mengenakan helm ini seperti apa silahkan Pak Kompol baik sebelumnya kami disampaikan permohonan maaf semuanya yang memberikan materi Bapak Direktur lintas ya siap namun sebab sudah lain banyak kegiatan biur sehingga kami didirikan untuk menyampaikan materi terkait pelanggaran lintas yang marah yang berbicu lantas siap terkait dengan kegiatan operasi kemarin sebetulnya kami tidak pernah terlibat operasi tersebut secara umum karena bagian kelembahan operasi di mantap berat oke siap semuanya 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 secara umum artinya kegiatan bisa terkendali oke semuanya 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 bapak kiri lalu lintas menekankan dalam kerja semuanya pengasuran penjaga asa dan patroli juga ya sebetulnya patroli asa kegiatan untuk menekankan antara keselokan lalu lintas mungkin sesentara itu oke ya oke 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 baik saya lanjut Pak Kompol Selardi terkait dengan salah satu hal yang menjadi atensi dari seluruh ya baik Pak Kompol pasti bersama kami halo iya halo iya baik kita tahan dulu dengan Pak iya biar Pak Kompol bisa masih bisa dengarkan audio saya oke baik kita tahan dulu Pak Kompol Selardi saya ke Pak Kasat Lantas Polres Tolitoli Pak AKP Suprojo Pak Kasat seperti yang saya sampaikan tadi bahwa yang menjadi atensi kita juga pelaku balap liar nah ini seperti apa kondisi kita di Kabupaten Tolitoli karena ini juga cukup meresahkan masyarakat dan hal apa ataupun penegakan seperti apa yang akan diberikan kepada mereka ini pelaku-pelaku balap liar ini untuk bisa memberikan efek jerah jangan sampai melakukan balap liar silakan baik terima kasih terkait dengan balap liar memang anak-anak kita ya pemuda-pemuda kita sering gerombolan atau berkelompok dalam mengendarai kendaraan bermotor itulah mungkin yang menjadi pemikiran pertama namun kami dari Kesatuan Lalu Lintas Polres Tolitoli dan Polres Tolitoli tentu kami juga melakukan tindakan-tindakan yang bisa mencegah dan membatalkan adik-adik kita ini yang akan balap liar tentu dari Polres Tolitoli sudah dilakukan bahwa kegiatan yang adik-adik kita lakukan ini malam setelah tarweh kemudian habis sholat subuh dan itu tentu yang sudah kita lakukan yaitu patroli patroli ini patroli menggunakan roda dua baik malam hari baik subuh tentunya kegiatan-kegiatan sebelumnya juga sudah kita lakukan yaitu seterong poin pagi patroli siang dan seterong poin siang menjelang masyarakat pulang ke rumah atau anak-anak sekolah kembali ke rumah itu pun kita lakukan patroli kemudian sore hari sore hari pada saat masyarakat menjual makanan untuk persiapan buka puasa itu pun pada waktunya kami lakukan patroli itulah dari kami dari polis toli toli melakukan patroli dan melakukan himbuan melakukan patroli dan himbuan pada waktunya teman-teman atau adik-adik kita ini melakukan akan melakukan pada pelayanan namun sekian lama ini sudah kami lakukan Alhamdulillah sudah tidak ada terima kasih oke 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 baik pendengar dimanapun anda berada untuk anda yang ingin bergabung bersama kita di studio ataupun lewat program Dialog Lintas pagi hari ini silahkan kami buka layanan interaktif di 0853 4383 1230 atau di 0821 9483 0965 sekali lagi di 0853 4383 1230 dan di 0821 9483 0965 masih kami menantikan untuk perbaikan komunikasi dengan Kasudit Gakum Dirlantas Polda Sulteng untuk dialog kita di pagi hari ini dan sebelum kita lanjut dengan dialog kita ya ini pelanggaran Lalu Lintas Marak Picu Laka Lantas kita dengarkan dulu sejumlah pariwara berikut eh bawa motor kayak keong indah keren eh Roy biar lambat asal selamat kan gengsi dong anak gaul kita ini harus kebut-kebutan kita kan raja jalanan nih lihat nih nih eh Roy hati-hati Roy awas awas Roy anak muda yang labil cenderung ugal-ugalan di jalan raya bertaruh gengsi akibatnya adalah nyawa yang melayang sayangi diri anda dan orang-orang di sekitar anda saat berkendara di jalan eh eh siap-siap berarti lampu kuningnya buru-buru ini semua habis nanti makanan di pesta ini semua kamu orang biar aturan dirubah lampu kuning itu siap-siap berenti bukan malah batancap gas astaga untung le saya tidak tancap gas tadi hai itu tuh dalam peraturan menteri perhubungan nomor 49 tahun 2014 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas pasal 6 ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam lampu berwarna merah akan segera menyala kendaraan bersiap untuk berhenti dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala kendaraan bersiap untuk bergerak hey sol lampu hijau nyalan sudah semua habis makanan di pesta mari tertip berlaru lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama selamat menikmati eh eh aduh sorry lama nunggu ya yuk yuk cus enak saja bilang cus helm mana sudah lah tidak usah pakai helm kan dekat lagian kan tidak ada polisi jadi sudahlah aman ya ampun tidak boleh begitu pakai helm saat naik motor itu perlu wajib mau dekat kek mau jauh kek ya tetap harus pakai helm helm itu bukan untuk gaya-gayaan tapi untuk menjaga keselamatan kita jangan hanya karena takut ada polisi baru mau pakai helm iya iya sudah ceramahnya tunggu dulu ya aku ambil helm gitu dong jangan lama-lama ya hey by the way kamu sendiri lengkap tidak sim sama SDNK nya menurut wah ya lengkap lah sayangnya nyawa anda mari kita tertip berlalu lintas baik pendengar dimanapun anda berada anda masih terus bersama kami dalam program Dialog Lintas Pagi RRI Toli-Toli dan juga Parigi Motong topik pelanggaran lalu lintas Marak Picu Laka Lantas saya kembali ke Kompol Sulardi ke Subdit Gakum Dirlantas Polda Sulteng Pak Kompol Sulardi iya baik siap siap Pak Kompol saya lanjut terkait dengan operasi keselamatan kemarin dan juga terkait dengan tingkat kedisiplinan masyarakat khususnya di wilayah Polda Sulawesi Tengah untuk berlalu berlalu lintas sampai sejauh ini bagaimana evaluasi kalau kita bandingkan dari tahun kemarin ini peningkatan kedisiplinan warga Sulawesi Tengah ini dalam berkendara seperti apa Pak Kompol ya baik kalau saya ini secara kalau berbandingan seterang untuk catanya kami tidak oke siap 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 antara tahun 2022 dan tahun 2023 antara bulan Januari dan bulan Maret setidaknya ini hampir mendekati dengan ketidakannya operasi terkait dengan pelak 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 helm itu cukup banyak brand kemikanya itu cita di tahun dari 2022 itu ada 2 ya 2023 itu sampai 12 ribu artinya kami 59 persennya harapan kami terkait penggunaan helm ini kami mempunyai kepada penggunaan terakhat bahwa pentingnya untuk menggunakan alang kelepasannya pribadi perorangan yaitu perubah helm untuk menghindari pasal fatalitas apabila terjadi kecelakaan penjutan ini harapan sudah tertanam pada diri masyarakat setiap penggunaan sehingga untuk mengurangi kecelakaan terus kelengkapan kendaraan ini baik ini menurun ini menurun kisah 26% selanjutnya curah-curah kendaraan selanjutnya kendaraan ini juga menurun yang tahun 2022 ini 1532 tahun 2023 ini 10.000 menurun 25% dan kami menghimbau dan mengharap kepada masyarakat setiap mongkong pergiannya tolong disiapkan penutupan dan siapkan surat perpindahan bermoto apabila terjadi kecelakaan bisa identifikasi termasuk juga dan penanganan rata-rata terbuka selalu lintas juga cepat memutus pihak keluarga selain juga terkait dengan perasaan lintas yang setiap pengendaraan kendaraan motor wajib membawa perasaan kelengkap kendaraan baik itu kendaraan mumpul perorangan termasuk juga yang sering terjadi menggunakan nape ini di data memang ada penurunan ada perbandingan di tahun 2020 itu 85 takut sementara 2023 itu 36 menurut 58 artinya sosialisasi hidupan kepada masyarakat itu sudah cukup bangun termasuk juga kegiatan next streaming dengan RSI ini harap kami juga masyarakat yang mengenangkan terkait bahayanya bahayanya menggunakan hape saat mengendarai kendaraan berhontong itu mengadakan koncentrasi kita terhadap saat kita mengendarai kendaraan baik Pak Kompol satu lagi terkait dengan kita di bulan ramadhan ini ada peningkatan eskalasi dari arus lalu lintas kita khususnya di semua daerah dari 13 kabupaten kota di Sulawesi tengah nah ini juga perlu menjadi perhatian kita bahwa masyarakat saat ini sadar ataupun disiplin ketika ada operasi ataupun rahasia di jalan raya ini bagaimana sebenarnya Pak Kompol silahkan baik semanapad kami selamat kami selamukan polisi lalu lintas bergantungan operasi yang ini adalah operasi ketumpas di Jalan Raya dan Hari Raya dan Barat tentunya kepolisian kuliah seperti kata terdepan yang terdepan satu kegiatan pengamanan layanan masyarakat dan warna menegang hukum kita berikan dengan pengayaman kami tentunya pasti nanti di Setiap Polres maupun Polga kita akan mendirikan fokus layanan dan fokus pengamanan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat yang menutupkan tentunya atau tolongan bantuan dan fasilitas sendalkan informasi informasi kami berikan dengan instansi terkait survei jalan tempat-tempat mana yang perlu diatakan berlabaikan menjelam dan setelah perayaan dari Aya berlabaikan jika menginginkan pikir kejadian kecelakaan lalutan harapkan saya kepada masyarakat tentunya apabila nanti akan berhenti berhenti berkunjung ke saudara ke keluarga tetap 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 berhenti jaga kesempatan kendaraan periksa dulu kelengkapan kendaraan keciapan kendaraan dan surat-surat kendaraan dan jangan lupa memotongan kepada tuannya maizah dalam perjalanan bisa selamat sampai kembali ke rumah Oke Baik Pak Kompol Sulardi Kasub Dit Gakum Dirlantas Polda Sulteng Ditahan dulu Saya kembali ke Pak AKP Suprojo Kami juga masih menantikan kehadiran ataupun bergabungnya Kanit Kamsel Sat Lantas Polres dan juga dari Ketua Perkumpulan Tolitoli Tiger Motor Club yang ini mungkin kita juga akan meminta seperti apa saran dan juga masukan mereka terkait dengan bagaimana masyarakat untuk lebih disiplin dalam berlalu lintas Baik Pak Kasat Lantas Polres Tolitoli Dalam operasi keselamatan Tinambala 2024 khususnya di wilayah Polres Tolitoli Ada sedikit ataupun diwarnai dengan beberapa kasus lakalantas ya Kalau tidak salah saya dapat informasi dapat data juga Ini bagaimana sebenarnya Pak Kalau untuk melihat tingkat kerawanan dari 10 wilayah kecamatan kita ini paling rawan di daerah mana Pak untuk lakalantasnya Terima kasih Pak menyampaikan bahwa hasil dari operasi keselamatan Tinambala 2024 kemarin bahwa di wilayah Tolitoli kami melakukan teguran kalau teguran ini coba tetap kami tingkatkan yang tadinya 3030 menjadi 3150 namun angka lakalantas ini rupanya naik di wilayah Tolitoli kejadian kejadian lakalantas ini di luar kota Tolitoli artinya di wilayah di posek di dundu bungku selatan dan eh dampak selatan dan wilayah wilayah karena mungkin dimungkinkan penyebab dari perbaikan jalan yang selama ini masih berlangsung perbaikan jalan yang mungkin pada saat curah hujan tinggi mengendara kurang begitu hati-hati maka itulah mungkin yang menjadi penyebab terjadinya lakalas begitu pun juga kami sudah menyampaikan kepada teman-teman warga posek untuk membantu himbuannya kepada seluruh masyarakat di wilayahnya untuk selalu berhati-hati dalam mengendara kendaraan termoton begitu juga apa yang disampaikan oleh Bapak Kasudwi Gakkun terkait dengan kelengkapan pada saat tidak mengendarai tentu dipersiapkan demikian tapi kalau melihat tingkat lakalantas kita kemarin Pak ada beberapa mungkin bisa disampaikan datanya disini terkait dengan pelanggaran baik petuguran kemudian juga tilang serta mungkin lakalantasnya seperti apa baik untuk kejadian lakalantas pada waktu operasi keselamatan terjadi lima kejadian lima kejadian di wilayah Dundu Dambang Selatan kemudian 5 ini 3 meninggal kemudian 2 luka berat kemudian 9 luka ringan ini yang menjadi perhatian kami kepada masyarakat bahwa rupanya kita sudah hati-hati diri sudah hati-hati namun orang lain terjadi kelalean itulah menjadi pemikiran bersama dan atensi bersama hibuan bersama bahwa pada saat mengendarai kenarungan bermotor sama-sama selalu hati-hati orang lain yang melakukan kesalahan diri kita melakukan kesalahan orang lain tidak didampaknya itu yang artinya kita jaga sehingga tidak terjadi kecelakaan yang semakin meningkat dan saya lanjut lagi Pak Kasat tentunya ini dari jejaran saat lantas polis toli-toli tidak bisa dari sisi personil tidak bisa meng-cover seluruh wilayah kecamatan ini sebenarnya dari polisi kita berdayakan atau seperti apa juga untuk pembinaan kedisiplinan perlalu lintas ini Pak baik terkait dengan personil terkait personil untuk meng-cover seluruh toli-toli memang khusus lalu lintas memang tidak mencakup namun kami kan kerjasama antar posek ke posek sehingga setiap dua bulan atau tiga bulan sekali kami mendatangi posek-posek kemudian menyampaikan kepada rekan yang Babin Katimas Babin Katimas ini yang selalu dekat dengan masyarakat tentunya mereka-mereka ini bisa menyampaikan apa yang menjadi tujuan dari saat lantas polis toli-toli sehingga mereka-mereka ini bisa menyampaikan ke warga masyarakat pada saat sambang ke warga-warga oke baik Pak Kasat Lantas Polres Tolitoli AKP Suprojo ditahan dulu saya bersama kita juga sudah bergabung Pak Kanit Kamsel Satlantas Polres Buol Aibda Amiludin Pak Aibda Amiludin Assalamualaikum selamat pagi Assalamualaikum Selamat pagi oke baik siap terkait dengan topik kita di hari ini pelanggaran lalu lintas Marak Bicu Laka Lantas nah untuk Buol sendiri Pak kita evaluasi dari mungkin bulan 1 sampai bulan 3 ini memasuki bulan Ramadhan bagaimana sebenarnya apalagi kita baru saja menyelesaikan operasi keselamatan Tinambala 2024 nah untuk wilayah hukum Polres Buol ini seperti apa tingkat kedisiplinan ataupun tingkat pelanggaran masyarakat dalam hal berlalu lintas silakan Pak Aibda Amiludin Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Aibda Amiludin pelajaran 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 Polres dari bulan awal sampai tengah bulan ya memasuki awal dan menyampaikan memberikan perasaan untuk seluruh tapi belum lintas Pak Aibda Amiludin dalam bulan pesenamaran jadi kami dengan berjara menggunakan kegiatan-kegiatan memberikan kemampuan kemudian untuk bukti uang-uang juga setiap pagi beberapa lintas lintas selalu percik terlalu lintas selama hari ini Jangan lupa like, share, dan subscribe 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 Terima kasih Siap, siap Oke 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 Baik Siap Oke 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 Terima kasih Oke 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 Baik Oke 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 Kemudian dipastikan aman dan tertib karena dukungan himbuan, pembimbingan orang tua dan doa orang tua. Kemudian tentunya ke depan kami akan lebih aktif lagi terkait dengan himbuan, teguran, maupun penindakan hukum yang tentunya yang berpotensi untuk terjadinya lakalantas. Tentu akan kami lebih tertib klatki dan lebih semangat lagi baik penyuluan patroli maupun penjagaan di tempat-tempat yang dianggap perhawan lakalantas. Ya mungkin masyarakat bisa mendengarkan dulu, apa yang menjadi sanksi ketika melakukan asli balap liar ataupun menggunakan spek kendaraan yang tidak sesuai dengan SNI itu Pak? Sanksi bagi balap liar yang sudah kami lakukan, ada beberapa kendaraan yang kami sempat bisa lakukan penangkapan. Tentu kami akan tilang, menggunakan tilang manual. Kalau dari Bapak Kasudip Gakun tadi menggunakan tilang etele. Kalau kami masih menggunakan tilang manual yaitu etilang namun bisa online juga. Kami lakukan penilangan, kemudian kami arahkan untuk ikut sidang. Dan ikut sidang pun kami upayakan lama, satu bulan baru nanti bisa dikeluarkan kendaraan. Pada saat kendaraan keluar pun itu harus melengkapi. Melengkapi ini baik komponen maupun kelengkapan kendaraan, baik surat-surat maupun pengendaraan pun harus mempunyai surat izin mengemudi. Baik, terima kasih Pak AKP Suprojoka, Satlantas Polres Tolitoli. Terakhir saya ke Aibda Amiluddin, Kanit Kamsel, Satlantas Polres Buol. Pak Aibda Amiluddin. Ya, baik. Silakan apa yang menjadi closing statement untuk kita semua, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Buol. Bisa lebih tertib lagi dalam berkendara di jalan raya atau dalam hal berlalu lintas. Silakan Pak Aibda Amiluddin. Ya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.